Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Panasonic Remaja Kali ini saya akan berbagi pengerjaan setrika uap merek Philips Dengan kerusakan mati total Saatnya kita coba terlebih dahulu Setrika dalam keadaan mati total Tidak mengeluarkan panas Tahap selanjutnya kita akan coba membuka casing dari setrika Kita lepaskan 2 buah skrup di bagian belakang Terus 2 buah skrup di daerah gagang Di tempat pengisian air Dan di bawah knop Nel Einat Dan di bawah uap Dan di bawah Dan di bawah K Thai Dan di bawah Setelah semua skrup kita buka Kemudian kita tinggal tarik dari arah belakang ke atas Selanjutnya kita lepaskan 6 buah skrup Dua di bagian depan Dua di bagian belakang Dan dua lagi di bawah knop pengatur suhu Ini saya sudah lepaskan 4 buah skrup Tinggal dua buah skrup bagian belakang Oke sebuah skrup sudah kita lepaskan Tinggal kita tarik ke atas Kemudian tahap selanjutnya Kita buka 3 buah skrup Terima kasih telah menonton! Selanjutnya saya akan memeriksa kondisi daripada fius Atau thermal fius dari setrika Rusak atau tidak Kita lepas terlebih dahulu Saya akan mengukur keadaan Dan fius bagus atau tidaknya Menggunakan apometer skala ohmmeter Ternyata fius dalam keadaan rusak putus 240 derajat 10 ampere Fius sudah saya ganti Kita bandingkan dengan fius dalam keadaan yang oke Bagus Saatnya kita coba setelah melakukan penggantian fius Oke setrika sudah bisa on kembali Demikian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh